Makna sebuah titipan, karya W.S. Rendra Seringkali aku berkata, ketika orang memuji milikku Bahwa sesungguhnya ini hanya titipan Bahwa mobilku hanya titipannya Bahwa rumahku hanya titipannya Bahwa hartaku hanya titipannya Bahwa putraku hanya titipannya Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya Mengapa dia menitipkan ini padaku Untuk apa dia menitipkan ini padaku Dan kalau bukan milikku Apa yang harus aku lakukan untuk miliknya ini Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diambil kembali olehnya Ketika diminta kembali Kusebut itu sebagai musibah Kusebut itu sebagai ujian Kusebut itu sebagai petakah Dan kusebut dengan panggilan apa saja Untuk melukiskan bahwa itu adalah diri Ketika aku berdoa Ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsu ku Aku ingin lebih banyak harta Ingin lebih banyak mobil Lebih banyak rumah Lebih banyak popularitas Dan ku tolak sakit Ku tolak kemiskinan Seolah semua derita adalah hubungan bagiku Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika Aku rajin beribadah Maka selayaknya derita menjauhiku Dan nikmat dunia kerap menghampiri Ku perlakukan dia seolah mitra dagang Dan bukan kekasih Ku minta dia membalas perlakuan baikku Dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku Gusti Padahal tiap hari aku ucapkan Hidupku dan matiku hanyalah untuk berikada Ketika langit dan bumi bersatu Bencana dan keberuntungan sama saja Ketika langit dan bumi bersatu Ketika langit dan bumi bersatu Ketika langit dan bumi bersatu